Intro Halo semua balik lagi di Shanin Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada kali ini gue akan membuktikan kebenaran dari misteri Apakah benar ada mayat CJ di peti mati di dalam bukit Well seperti komentar yang ada di video CJ sebelumnya Banyak yang bilang kalau CJ itu ada mayatnya di dalam bukit Di atas bukit nih kalian lihat ya komentarnya Terus peti mati sama mayat CJ di bukit itu siapa? Aku pernah lihat CJ mati nemukan kuburan CJ di GTA 5 Ada easter egg CJ mati di peti Nah terusnya ada juga nih yang ngegas Kalau memang ini benar-benar misterinya ada Nih kalian baca ya CJ udah mati tolol Nih kalau gak percaya Oke sekarang kita akan buktikan video dari yang ia berikan Yang tentunya video yang dia berikan ini Juga mewakili semua pernyataan dari orang-orang ini Yang bilang kalau emang CJ itu ada mayatnya di atas bukit GTA 5 Nah sekarang gue pengen bukti ini di GTA 5 original Yang dimana disini gue benar-benar GTA 5 nya Gak ada mod yang terpasang disini ya Jadi nanti kita akan buktikan nih apakah ini benar misterinya Ataukah cuma mod dan hoax Oke sekarang kita langsung saja puter videonya Nah disini gue udah punya videonya nih ya Nah kalian lihat disini nama Youtubenya Matt Call Disini dia membahas banyak sekali easter egg mengenai CJ Dan easter egg mengenai posibilitas dari berbagai macam karakter yang ada di GTA gitu Nah sekarang kita langsung aja play videonya Disini dia memakai Franklin Nah supaya kita gak lama nih ya Jadi videonya akan gue cepetin Oke jadi pertama-tama dia pergi ke rumah ini Yang dimana rumah ini katanya ada scope ya Oke ada scope yang dimana kayaknya di GTA 5 ini Gak ada deh senjata kayak gini nih Gue curiga nih cuy Oke sekarang dia langsung on the way ke daerah Oke daerah sini Oke gue hafal oke daerah sini ya Nah disini dia menemukan sebuah kuburan Oke kalau menurut gue ini kuburan emang bener-bener ada gitu di GTA 5 Tapi apakah dalamnya CJ Oke atau tuh tiba-tiba dia bisa ngegali dong Oke gue pengen buktin aja nanti apakah bener ada CJ nya Coba gue pengen lihat dulu cuy dari video ini Oke investigate the grave Oke jadi dia si Franklin ini udah bener nih Udah berhasil apa Dan boom ada CJ nya dong Si Franklin udah berhasil ngegali Dan tiba-tiba di dalamnya ada peti mati CJ Berarti bener ya Apa yang ada di komentar Di video gue sebelumnya Banyak yang bilang kalau memang ada peti mati berisikan CJ Ternyata bener nih cuy Oke di video ini memang bener Tapi kalau di GTA 5 yang Bener-bener original Maksudnya itu GTA 5 yang Tidak dipasangkan mod Apakah bener ada Yang namanya itu peti mati CJ Oke disini Franklin mau ngapain nih Terusnya Oh oke Nah ini kalau yang bagian ini misteri kedua nih Nanti bakal gue bahas Yang penting kita bahas yang misteri CJ nya dulu ya cuy By the way juga sama nih di videonya Di akun Youtube Marco Pegan Di Marco Pegan ini bilang Kalau juga ada CJ nih di atas bukit nih Persis sekali nih kalian lihat ya Tuh ada lilin-lilin malah dia Lebih lengkap lagi cuy Entah ini mod atau bukan Kita buktikan saja nanti Oke disini Oh mungkin karena dia malem Jadinya ada lilin gitu Dan kalau tadi kan siang ya Jadinya gak ada lilin Oke sekarang dia berada di atas Oke gue langsung skip aja ke bagian CJ nya Nah boom CJ nya muncul dong Malah nari dong Kalau ini sih Menurut gue udah pasti mod sih Ini kalian lihat ya Oke sekarang kita buktikan aja langsung Oke sekarang kita langsung buktikan saja cuy Tadi kan mapnya kalau gak salah ada disini nih ya Coba deh kita cek dulu nih bener apa gak Oh iya bener ada disini ya Mapnya ada disini Ya berarti mapnya ada disitu Kita langsung teleport aja Ini gue disini pake Franklin Oh iya by the way Disini gue pake mod menu Ya ini kalian bisa liat ya Gue pake mod menu Yang dimana mod menu ini adalah tools Bukanlah mod yang merubah atau menambahkan sesuatu ke dalam GTA 5 gitu Jadi kalian gak usah khawatir Gak usah merasa tertipu ya Karena memang di GTA 5 ini gue tidak pernah masang mod apapun Kecuali mod menu ini Karena mod menu ini hanya tools Tools untuk gue pergi kemana aja dengan cepat gitu Jadi gue bisa teleport nih Tanpa harus pergi ke waypointnya tersebut Oke disini gue langsung teleport aja ke sini Dan sekarang gue tinggal cari kuburannya Oke Gue bakal cari kuburannya dulu cuy Kuburannya dimana nih Nah gue udah nemu nih Kuburannya nih Nah disini nih Nah Boom Ternyata bener cuy Kuburannya emang bener-bener ada Tuh kalian liat ya Tadu ini kok gue gak ada Oke Nah Udah ada flashlight sekarang Udah ada centernya Nah Ternyata kuburannya beneran ada cuy Oke Lokasinya ada disini Kalau kalian main GTA 5 Kalau kalian pengen liat kuburannya Ada disini ya Oke Nah Ternyata kuburannya emang bener-bener ada Cuman Apakah benar ada CJ Oke Oke Boom Ya Pas ada merk cuci warnanya juga Seperti yang ada di video Tapi Kan kalau di video ini kan Dia ngegali dulu nih cuy Kuburannya cuy Ya kan Dia ngegali dulu cuy Ya kan Nah sekarang Kuncinya itu kan berarti ada di skopnya kan Oke berarti sekarang Gue langsung pengen cari nih skopnya nih ya Gue pengen ngedapetin skopnya Tapi kayaknya gak bakal ada sih menurut gue Nih Dia berarti kan lokasi rumahnya ada disini nih ya Nih kalian liat ya Menurut gue sih gak bakal ada sih skop Emang ada ya di GTA 5 Gak ada cuy skop Gue udah ada di rumahnya nih Persis ya rumahnya seperti yang ada di video Nih kalian liat ya Rumahnya persis ya Nih gue buktiin dulu nih Takutin ntar gue dibilang hoax lagi Nah disini ada tongnya Ada kayak tempat buat penyimpanan air ya Seperti ini ada tong sampahnya Ada plastik putih Oke Nah bener ada plastik putih Ada tong sampah Ada tong airnya Oke Nah disini seperti biasa Tidak ada Boom Hoax itu hoax Tidak ada yang namanya itu skop Bullshit Oke gue ganti jadi ini dulu deh Gue ganti cuacanya Cuacanya gue ganti jadi Jadi ini apa Jadi siang Biar keliatan Nah Tuh kalian liat ya Tidak ada skopnya Tidak ada skop Oke jadi gimana kita cara Ininya Gimana cara Ngegali tanahnya Orang kagak ada skopnya Kagak ada cuy skop itu Nih Nih kan gue udah punya senjata lengkap nih Di melee weapon Gue tidak ada menemukan skop Tuh gak ada cuy kalian liat ya Tuh Gak ada Jadi gimana caranya cuy Oke sekarang gue langsung balik lagi deh Ke kuburannya Karena gue pengen liat nih Di dalam kuburannya ada apa Dengan memakai mode menu Oke Nah disini gue pengen bukti ini Dengan mode menu ya Disini Gue kan bisa masuk dalam nih Gue pengen bukti ini Apakah bisa dipindah Ininya gak bisa Nah boom Dalamnya gak ada apa-apa cuy Tuh Bullshit cuy Ini cuma kuburan aja Entah itu kuburan siapa Intinya kuburannya berada di atas Mungkin ini adalah kuburan Dari penduduk yang ada disini Bisa jadi ya Atau juga kuburan dari para pendaki gunung Oke ini bisa juga penduduk Dari sini Di kuburnya disini Kita mah positive thinking aja cuy Intinya di dalam kuburan ini Gak ada apa-apa tuh ya Kosong Ini namanya kayak no objects Jadi kalau kita masuk ke dalam sini pun Kita yang ada terbang Kalau gak percaya nih Gue buktiin ya Nah kalian liat ya Ini kuburannya Frankin akan gue Taruh di dalam sini Di dalam kuburannya Yang ada nanti Frankin terbang Terbang si Frankin Malah pake parachute Mati adanya ntar Frankin Taruh gue cheat dulu deh Si Frankin Ntar mati deh Oh enggak Ya udah gitu Akhirnya kan balik lagi kan Ke apa Dunia nyatanya Jadi intinya Kuburan itu bullshit cuy Jangan percaya Ya kalian liat ya Nih gue balik lagi nih Oke Bullshit cuy Dan kalau kalian pengen Buktiin lagi Coba bang Malem-malem bang Jam 3 Nih kan jam 3 kan Jam 3 am Oke gue buktiin lagi cuy Kita buktikan lagi Time Gue sih Me feeling gue gak mungkin sih Halo ini jam berapa sekarang Nah jam 3 pas ya Tuh gak ada apa-apa cuy Gak ada apa-apaan Jam 3 juga Nih udah jam 3 tuh Tuh jam 3.30 Gak ada Gak ada lilinnya Gak ada apa It's a bullshit men Bullshit Ini tuh kayak script mode doang Gitu Ini cuma script mode Script mode doang Gitu Jadi nanti dia tinggal ngejalanin aja Jadi kalau di GTA San Andreas Itu sama aja kayak D.O.M D.Y.O.M Di Y.O.M Sama aja kayak gitu Kalau di GTA San Andreas Ini adalah D.O.M nya GTA 5 gitu Nah terusnya kan Di dalam videonya juga Masih ada nih Di rumah si J Ya maksudnya Di halamannya Bekas Group Street Disini katanya Ada si J Di dalamnya Oke apakah benar Kita buktikan saja ya Karena disini terlihat Ada interiornya lengkap cuy Tuh ya Franklin bisa ngebuka lagi pintunya Disitu lengkap interiornya Oh gila benar Oh gila benar Ada suite dong Ada suite dong Nah kita coba aja ya Sekarang kita pindah ke Si J Oke sekarang gue sudah berada di Lingkungannya Group Street Oke seperti yang ada di video Persis ya Nah disini Di rumah si J nya kan tadi disini ya Dan disini kok ada ini ya Terang sekali ya disini ya Oke tidak ada apa-apa Ini hanya lampu Dan jika lampunya gue matiin Oh gak bisa cuy Gak bisa ancur Oh bisa Oke jika lo lampunya gue matiin Dia lampunya akan mati Oke seperti biasa disini Emang terlihat horror sih ya Sepi sekali Karena juga udah ditinggal Sama si J dan kawan-kawan Oke disini rumahnya nih Kalau kalian gak percaya Kita buktiin lagi Kita make sure lagi Kalau ini benar-benar rumahnya Oke nah itu ya Persis ya Garasinya warna merah Rumahnya disini Posisinya seperti ini Persis ya Ini garasinya warna merah Jadi kalian gak bilang gue bohong nih ya Oke seperti biasa Gue akan coba masuk disini Oke disini gak bisa cuy Oke disini gak bisa masuk Oke gak bisa ngebuka kunci Gue pencet E pun Buat ngebuka pintunya ini Nge-unlock gak bisa Coba gue bom Kalau di-bom gak bisa Gue akan masuk dengan mode menu Oke disini gue akan bom Gak hancur juga Yang ada hancur Malah tong sampahnya tuh Oke Gue malah ditembakin dong Sama itunya Sama orang-orangnya Aduh Darah gue Belum gue cheat kebal lagi Lalu gue ini dulu Aduh Kampret Aduh gue diserang lagi tuh Yaudah lah ya Gue langsung masuk aja Ke interior rumahnya Kita lihat apakah ini rumah punya interior Kita masuk aja Oh ternyata punya Tapi gak ada apa-apa cuy Gak seperti di video ini Dia itu bisa masuk Ya bisa masuk Nah ada posternya Ada ininya Tapi emang bener sih Denahnya disini Disininya apa Emang ada tembok Bener-bener tuh Tapi 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 segini doang cuy Gak bisa cuy Tuh Ini coba ya Franklin Gue coba masukin Franklin yang gini serang nih Gue coba masukin kesini Jatuh dong si Franklin P.A Gak bisa cuy Gak bisa cuy Coba nih anjingnya Gue masukin kesini Ini bisa nih cuy Oh Jadi ini Ubirnya ini Lantainya ini Kopong cuy Gak 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 solid Jadi intinya gini aja Boong Gak ada Gak ada si J cuy Disini ini pintunya Gue pindahin deh Ah Biar si Franklin bisa masuk Nah dulu Kita balik lagi kesitu Eh gak usah deh Orang deket ini Nah kita balik lagi Coba kesitu ya Ini udah gue pindahin nih Pintunya nih Nah pintunya udah gue pindahin Sekarang kita buktiin cuy Oke Ini pintunya gue pindahin Coba Biar si Franklin bisa masuk Ups Oke Pintunya udah gue pindahin Oke sekarang nih ya Gue coba ya The moment of truth Oke pintunya udah gue pindahin Pintunya Tuh Kalian bisa lihat ya Oke Oh Gak solid Gak solid loh Kan beda nih Kalau ini kan ada Kayak ininya kan Apa asapnya kan Nah sekarang ini Gak ada Yang ada nanti gue nyeblos nih Kalian lihat aja nih Oh gak bisa masuk malah Iya gak bisa masuk cuy Gak bisa masuk Jadi gini Dalamnya begini ya Jadi gak ada tuh Interior CJ Segala macem Oke Oke gak ada apa-apa ya Udah terbukti ya Oke jadi video ini Bullshit 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 ini cuma mod doang Mungkin cuma buat seru-seruan doang ya Jadi kalian jangan percaya Jangan mudah percaya maksudnya Tapi jangan juga kalian menjudge channel ini Channel bullshit gitu Channel mad call Ini channel bullshit Jangan kasihan gitu Kan dia juga Sama-sama youtuber gitu Oke Terima kasih sudah menonton sampai habis Kalau kalian mungkin juga punya nih Video-video lainnya Yang model seperti itu Tapi kemungkinan ada benernya Kemungkinan ada hoaxnya juga Kalian bisa coba komentar di bawah ya bro Nanti akan gue buktikan sendiri nih Di GTA 5 ini Oke Terima kasih sudah menonton sampai habis Ini ada sepatu juga ya Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax